Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara mahasiswa program studi D3 Keperatan Solok Polik Kini Kesehatan Kemengkes Padang khususnya mahasiswa tingkat 1A dan 1B dimana saja saudara berada Pada pagi ini akan kita lanjutkan perkuliahan kita yaitu perkuliahan jarak jauh dengan mata kuliah pengantar kesehatan lingkungan atau kesehatan lingkungan dalam keperawatan Pembahasan kita pada pagi ini adalah tentang izin dan sanitasi makanan saya khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara ajukan dalam Google Classroom minggu yang lalu Baik, pertanyaan pertama ini datang dari Hilaluramadani Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Saya Hilaluramadani dari penugasan tadi Pak Saya memahami dari bahan diktat pengantar kesehatan lingkungan dari halaman 81 sampai 98 Pak karena mudah dipahami Pak dan saya kurang paham dalam PowerPoint Presentation atau PPT yang Bapak kirim Pak karena banyak yang bahasa Inggrisnya Terima kasih Pak Wassalam Pak Saudara-saudara Sebetulnya Saudara-saudara jangan takut dengan materi-materi yang berbahasa Inggris Jadikan itu sebagai pemicu untuk saudara ingin tahu apa yang disampaikan dalam bahasa Inggris itu sehingga menambah keterampilan Anda berbahasa Inggris karena bahasa Inggris adalah kunci ilmu pengetahuan dunia The key of knowledge English is the key of knowledge Terima kasih Hilaluramadani sudah membaca apa yang saya sampaikan dalam diktat dan saudari bisa memahami dengan baik sehingga untuk lebih paham tentu harus dibaca berulang-ulang baik yang ada di PowerPoint maupun yang ada di dalam diktat sebenarnya saudara-saudara baca saja yang dalam diktat itu sudah mencukupi walaupun tidak sampai saudara memahami apa yang saya sampaikan dalam bentuk bahasa Inggris tetapi uraian dalam bentuk bahasa Inggris yang ada di PowerPoint itu sangat detail sekali tentang penyakit-penyakit dan bagaimana cara penulanannya melalui makanan pertanyaan yang kedua ini berasal dari Sofiani Savitri maaf mengganggu waktu Pak sebelumnya Pak baik Pak Sofia mau bertanya Pak bagaimana menurut Bapak di dalam 5 hijin makanan ada salah satunya keracunan makanan Pak apakah seseorang sebut saja ulah perbuatan manusia Pak yang sengaja meracuni makanan seseorang apakah perbuatan ulah manusia tersebut tidak dapat diklasifikasikan ke dalam keracunan makanan 5 prinsip hijin makanan tersebut Pak maaf Sofia kurang paham dengan materi yang ada di PowerPoint dikarenakan piah belum mahir berbahasa Inggris Pak senada dengan pertanyaan yang pertama tidak mahir dalam bahasa Inggris atau sebenarnya saudara takut saja untuk berbahasa Inggris ya dicoba-coba terus bahasa itu adalah kebiasaan keterampilan berbahasa adalah berulang-ulang bila saudara mencoba terus mencari arti-arti atau arti-arti kata bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia setiap hari saudara lakukan setiap ketemu dengan kata itu disadari tanpa disadari saudara sudah menambah keterampilan dalam berbahasa Inggris baik pertanyaan yang saudara ajukan di sini adalah bagaimana prinsip hijin dan sanitasi makanan itu kita lihat prinsip hijin makanan saudara-saudari saudara-saudara semua bedakan kata-kata hijin dengan kata-kata sanitasi hijin berkaitan dengan masalah kebersihan sanitasi berkaitan dengan masalah lingkungan atau berkaitan dengan teknik lingkungan misalnya di sini prinsip hijin makanan ada lima prinsip yang pertama adalah food contamination atau pengotoran makanan atau kontaminasi makanan food infection atau food intoxication ini adalah infeksi makanan atau keracunan makanan kemudian food decomposition atau pembusukan makanan kemudian food adulteration ini adalah pemalsuan makanan kemudian food persipation adalah pengawetan makanan lima prinsip ini ini artinya hal-hal yang harus diperhatikan dalam hijin makanan atau memelihara makanan kata-kata hijin sebenarnya memelihara kesehatan tentang tubuh kita misalnya personal hijin kesehatan tubuh kebersihan itu juga dengan makanan ini jadi terkait dengan perilaku ada orang yang masukkan racun ke dalam makanan apakah tidak masuk ke dalam prinsip ini tentu tidak karena itu adalah tidak dianjurkan artinya tidak harus melakukan racun atau memberikan racun pada makanan karena itu adalah tindakan kriminal ini adalah bagaimana mempertahankan mencegah supaya jangan terjadi kontaminasi supaya jangan terjadi infeksi atau keracunan supaya jangan terjadi pembusukan supaya jangan terjadi pemalsuan kemudian bagaimana cara pengawetan makanan inilah yang termasuk dalam prinsip hijin makanan tentang seseorang sengaja memasukkan racun ke dalam makanan itu adalah tindakan kriminal tidak kita bicara dengan prinsip hijin makanan nah saudara khusus untuk sumber kontaminasi makanan ini yang perlu berangkat di saudara perhatikan betul baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam kehidupan di luar kita di restoran di pabrik makanan atau yang produksi makanan dan sebagainya dalam kehidupan sehari-hari yang saya maksud itu adalah di rumah kita sendiri atau di rumah tangga kita sendiri di keluarga kita sendiri apa yang perlu diperhatikan yang pertama adalah raw materialnya bahan mentah bahan mentahnya ini harus diperhatikan betul bagaimana saudara memperoleh bahan mentahnya apakah bahan mentah ini sudah terkontaminasi mumpah banyak orang menjual bahan mentah makanan seperti daging misalnya pisaunya yang tidak bersih tangannya yang tidak dicuci dulu sebelum memotong daging dan sebagainya atau alat pembungkusnya juga yang tidak bersih kantong juga yang tidak bersih dan sebagainya ini terkait dengan bahan-bahan mentah makanan kemudian air air yang digunakan untuk memasak untuk mencuci dan sebagainya apakah menurut secara kesehatan atau tidak atau memang air yang sudah terkontaminasi sehingga juga mengkontaminasi makanan itu sendiri kemudian udara debu dan sebagainya ini juga bisa mengkontaminasi makanan serah lihat misalnya orang yang berjualan makanan dengan gerobak-gerobak dan sebagainya atau menjujukkan makanannya itu tanpa ditutup ada udara ada debu mengkontaminasi makanan tanah misalnya apakah tanah itu bersih atau tidak atau terkontaminasi dengan tanah kemudian misalnya sampah terkontaminasi dengan sampah sampah terjadi pembusukan ada bakteri dan sebagainya kemudian dibawa oleh faktor seperti lalat misalnya hingga di sampah kemudian dia hingga di makanan sehingga makanan terjadi kontaminasi juga rodensia seperti tikus misalnya makanan itu sudah dicamah oleh tikus sehingga sisa makanan itu yang kita makan bahwa makanan itu adalah makanan yang sudah terkontaminasi itu juga serangga-serangga lainnya misalnya kemudian binatang-binatang lain kucing misalnya atau burung kemudian bagaimana pemakitan atau packing makanan itu sendiri apakah sudah bersih alat yang digunakan atau bahan yang digunakan memenuhi secara kesehatan atau tidak contoh saja kalau saudara-saudara misalnya membeli gorengan itu dimasukkan di dalam kantong atau kantong kreset yang berwarna hitam yang berwarna putih tentu akan lebih aman kantong kreset yang berwarna putih dibandingkan dengan warna hitam karena yang berwarna hitam itu itu memicu adanya karsinogen di situ sehingga nanti bisa menimbulkan kanker kemudian sangat penting sekali diperhatikan adalah pengolah makanan atau manusia apakah manusia yang mengolah makanan atau tenaga pengolah makanan terutama orang-orang yang menjual makanan atau di restoran dan lain sebagainya itu apakah sehat misalnya atau mendirta penyakit tertentu atau mendirta penyakit menolar kemudian perilakunya dengan melihara hijin atau tidak melihara kesehatannya sendiri atau tidak menjaga kebersihannya atau tidak dalam mengolah makanan jadi kita hati-hati dengan sumber-sumber yang mengotori makanan atau sehingga terjadi kontaminasi makanan itu sendiri banyak sekali di lingkungan kita yang memungkinkan makanan kita terkontaminasi pertanyaan berikutnya datang dari Alhar Jumatul Fajrin Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam saya Alhar Jumatul Fajrin kelas 1A Pak saya sudah membaca materi hijin dan sanitasi makanan yang sudah Bapak berikan Pak dalam materi diktat yang sudah saya baca Pak ada cara penyimpanan makanan Pak salah satunya pengaturan atau arrangement yang meliputi barang-barang dapat mudah disimpan atau diambil sistem sistem FIPO atau FACE FACE in FACE out dan traffic system yang baik disini saya kurang memahai maksud dari sistem FIPO itu Pak terima kasih Pak walaikumussalam Pak ya saudara perhatikan kata-kata FACE in FACE out atau FIFO ini artinya adalah yang pertama itu diletakkan pada tempat yang mudah untuk dikeluarkan nah ini cara menyimpan makanan atau menyimpan barang-barang itu juga saudara misalnya kalau Anda menyusun barang atau menyusun pakaianan saudara mana yang akan sering dipakai mana yang akan sering digunakan itu yang diletakkan pada tempat yang mudah kita jangkau itu namanya FACE in FACE out kalau saudara berjualan misalnya pakai kedai atau supermarket atau minimarket dan sebagainya seolah nanti letakkan betul mana makanan-makanan yang harus dijual terlebih dahulu misalnya melihat expired date-nya karena expired date-nya yang masih masih lama lagi ditaruh yang paling belakang expired date-nya akan mendekati datangnya expired date aspire-nya nah itu ditaruh bagian depan jadi jangan menyimpan barang yang barang itu sering kita gunakan sering kita pakai malah terletak lebih jauh itu artinya letakkan yang mudah dijangkau yang pertama nah begitu juga persoalan dengan trafik trafik ini lalu lintas lalu lintas ini adalah di pabrik-pabrik atau di orang-orang yang memproduksi makanan jadi ada lalu lintasnya kita bisa lewat lurus belok kiri belok kanan tahu arahnya dimana tempatnya kita ambil barang yang kita butuhkan atau bahan makanan yang kita butuhkan itu prinsipnya adalah ada lalu lintas yang jelas tidak tersusun secara rapi dan sebagainya ini kata-kata ini face in face out ini atau traffic system ini ini sebenarnya bisa juga kita hidup kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya kalau saudara mau ke pasar mau beli apa itu sudah direka sudah ada petanya sudah ada mapnya saya mau jalan kemana lalu kemana kemana lagi kemana lagi lu keluar itu proses kerja akan cepat jadi tidak bolak-balik disini beli bawang disana beli daging eh ingat lagi bawang beli disini lagi jadi anda jalan begitu tidak memutar jadi buat eksklusinya buat mapnya atau buat petanya sehingga bisa kita masuknya dari mana nanti keluarnya kemana itu adalah traffic system anda perhatikan misalnya di supermarket supermarket itu jelas sekali arahnya itu susun dengan rapi itu adalah dia menerapkan traffic system tanyaan berikut berasal dari anugerah ramadhanil assalamualaikum pak walaikumsalam saya anugerah ramadhanil dari kelas 1a pak saya ingin bertanya pak dalam pengawetan makanan pada proses pengeningan pak apakah suhu yang digunakan mengawetkan makanan harus disesuaikan dengan jenis makanannya pak jika jika iya apa perbedaannya pak dan bagaimana kita mengetahuinya pak terima kasih pak walaikumsalam wassalamualaikum ada pertanyaan yang senadar dengan itu ini dari raja sanjaya assalamualaikum pak walaikumsalam maaf sebelumnya pak saya raja sanjaya dari lokal 1a pak raja ingin bertanya pak tentang materi hijin dan sanitasi makanan pak pak kenapa bahan pokok seperti makanan yang dimasukkan ke lemari pendingin atau kulkas bisa lebih awet dibandingkan di luar ruangan apakah suhu selalu berpengaruh besar pada pengawatan makanan pak dan apakah makanan yang kedukas masih terjamin nutrisi atau vitamin yang terkandung di dalamnya atau malah merusak dan menjadikan makanan itu beracun serta berapa lama batas waktu makanan di dalam lemari pendingin tersebut pak oke ada 2 pertanyaan ini dari Anugrah Ramadhanil kemudian dari Raja Sanjaya akan kita jawab sekaligus so-saudara pengawatan makanan dengan pendinginan cara ini sangat dikenal oleh masyarakat umum baik itu masyarakat desa maupun kota cara mengawatan makanan dengan pendinginan ini sangat mudah dilakukan cukup dengan menaruh makanan yang ingin kita awetkan padahal suhu yang sangat rendah mulai dari min 4 derajat celcius sampai 0 derajat celcius makanan yang bisa diawetkan dengan cara ini adalah seperti sayur misalnya daging telur buah-buahan ikan dan lain-lain oke nah terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi apakah suhu yang digunakan dengan makanan harus disesuaikan dengan jenis makanan apa ya tentu saja tentu saja disesuaikan anda mau mengawarkan apa bahan makanan sendiri yang sudah jadi makanan sendiri yang sudah jadi misalnya makanan kaleng dan sebagainya obat pun misalnya itu harus ada instruksnya disimpan pada suhu berapa pada suhu tertentu misalnya pada suhu kalau anda mengenaki disana instruksinya pada suhu 0 lejat celcius atau sampai min 4 min 5 itu mau tidak mau harus disimpan di freezer sampai membeku dia titik 0 atau kalau suhunya hanya 70 misalnya atau 80 tentu disimpan di sealer di bawah misalnya atau di rak-rak di bawah di bawah freezer daripada kulkas itu sendiri berbeda pasti berbeda tergantung kepada bahan makanan yang kita awetkan kemudian apakah suhu selalu berpengaruh besar pada pengawetan makanan pak? ya tetap sangat berpengaruh besar kenapa harus ada peninginan? peninginan gunanya adalah untuk menghambat daripada pertumbuhan bakteri bakteri-bakteri tidak sanggup dia hidup pada suhu norderja celsius atau dikatakan pada suhu tertentu dia tidak sanggup untuk hidup nah kemudian apakah makanan yang diawekkan di kulkas masih terjamin nutrisi atau vitamin yang terkandung dalamnya atau malah merusak menjadikan makanan itu beracun tergantung bagaimana saudara menyimpan makanan itu sendiri kalau makanan itu saudara daging misalnya bahan makanan daging itu anda potong kecil-kecil anda potong atau lebih kecil potongannya itu akan merusak makanan itu sendiri nutrisinya akan hilang atau zat-zat yang dibutuhkan oleh kita dalam daging itu mineral dan sebagainya itu enzim-enzim juga akan hilang disitu kalau anda potong kecil-kecil jadi sebaiknya menyimpan daging itu jangan dipotong kecil-kecil tapi potongan besar itu disimpan begitu nanti akan digunakan atau dimasak baru nanti kita potong kecil-kecil atau lebih kecil pertanyaan berikut dari Cecep Saputra Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Saya Cecep Saputra dari kelas 1A Pak setelah saya baca materi pada diktat disini disebutkan perubahan populasi menimbulkan perubahan evolusi patogen baru adanya perubahan brulensi pengembangan kebalan terhadap antibiotik dan perubahan kondisi lingkungan maaf Pak yang ingin saya tanyakan disini apa yang dimaksud dengan perubahan brulensi itu Pak terima kasih Pak nah sesedara kita mulai menjawabnya ini daripada perubahan populasi inilah gunanya pemerintah membuat kebijakan pada kondisi sekarang ini orang-orang yang di kota khususnya di Jakarta dari Bandung atau kota-kota besar jangan pulang kampung atau jangan mudik nanti di kampung itu atau di tempat asalnya itu nanti akan terjadi perubahan populasi kalau terjadi perubahan populasi terjadi juga perubahan evolusi patogen yang baru jangan-jangan dia nanti membawa virus corona atau COVID-19 ya nah terus ada nanti akan perubahan brulensi apa itu brulensi brulensi keganasannya semakin banyak evolusi patogen semakin banyak bakteri maka semakin keganasannya semakin meningkat akhirnya akan banyak menyerang orang yang sehat misalnya nah ini terkait dengan kata-kata virulensi lebih jauh virulensi itu adalah bakteri virulen atau yang ganas keganasan virulensi artinya keganasan adalah bakteri yang dapat menyebabkan penyakit dan mampu menyerang jaringan tubuh sehingga menyebabkan penyakit parah virulensi sendiri merupakan derajat kemampuan satu fotogen oportunistik atau peluangnya fotogen untuk menyebabkan penyakit ya nah jadi berubah populasi berubah populasi berubah pula nanti jumlah bakteri fotogen tentu meningkat adalah virulen virulensi jadi dalam saat pemerintah sekarang ini itulah kuncinya dalam epidemiologi akan tetap di tempat tidak berpindah ke sana ke sini sehingga tidak timbul nanti serangan atau meningkatnya virulen daripada covid 19 virulensi itu adalah ukuran patogenitas keganasannya tingkat virulensi berbanding lurus dengan kemampuan orang organisme menyebabkan penyakit tingkat virulensi dipengaruhi oleh jumlah bakteri jalur masuk ke tubuh inang atau host mekanisme pertahanan host dan faktor virulensi bakteri itu sendiri sifat daripada keganasan kuman itu secara eksperimental virulensi diukur dengan menentukan jumlah bakteri yang menyebabkan kematian berapa jumlah yang sakit atau lesi dalam waktu yang ditentukan setelah introduksi atau setelah dia masuk ke dalam tubuh menimbulkan kematian berapa atau menimbulkan angka kesakitan berapa semakin tinggi angka kesakitan atau semakin banyak yang mati maka itu dikatakan bakteri itu semakin ganas pertanyaan berikut dari saudari Deborah Agusti Assalamualaikum Pak maaf menganggu waktu Bapak saya Deborah Agusti dari kelas 1 apa saya ingin bertanya Pak pada materi PPT yang Bapak berikan ada bahan makanan yang mengandung racun seperti goitrogen berasal dari kubis dan hidrogen senida berasal dari singkong Pak sedangkan sedangkan masyarakat masih ada yang mengkonsumsi kubis dan singkong Pak apakah mengkonsumsi ini menyebabkan reaksi alergi Pak dan bagaimana cara mengolah makanan ini agar tidak menjadi racun pada tubuh manusia Pak terima kasih Pak wassalam baik pertanyaan berikut ini ada dengan pertanyaan saudari Deborah dari Laura Risa Assalamualaikum Pak saya Laura Risa dari kelas 1 apa saya telah selesai membaca materi dari Bapak dan saya ingin bertanya Pak bagaimana cara mengolah makanan yang tumbuhan tersebut mengandung racun seperti singkong jamur kentang dan jengkol Pak dan racun apa yang terkandung di dalamnya Pak apakah sangat berbahaya jika racun tersebut tidak dihilangkan dulu sebelum dikonsumsi Pak sekian bertanya pertanyaan dari saya Pak terima kasih waalaikum wassalam wassalamualaikum baik kita lihat sekilas dulu sekarang peranan makanan dalam menimbulkan gangguan kesehatan atau menimbulkan penyakit yang ada di PowerPoint bahan makanan mengandung racun itu hidrogen kubis hidrogen atau cyanida itu adalah singkong hidrodoxin atau fugu poisoning ini ikan fugu namanya atau siput makanan laut atau makanan yang berasal dari laut ini mengandung bahan-bahan mengandung racun pada prinsipnya kemudian makanan mengandung vitaminan bahan kimia toksik yang berbahaya bagi kesehatan karena proses penanganan atau pengolahan makanan yang berasal dari tempat pencemaran pantai misalnya minamata di Jepang misalnya atau penyakit minamata di Jepang itu karena merkuri atau karena baterai misalnya baterai terbikas yang dibuang ke laut atau ke pantai dan makanan mengandung bahan toksik atau karsinogenik yang berasal dari bahan aditif tambah atau pengawet pewarna atau penyedap nah ini kita lihat yang kita kaitkan dengan pertanyaan yang tadi persoalan singkong salah satu makanan yang kaya akan karbohidrat singkong itu kaya akan karbohidrat salah satunya singkong yang termasuk dalam golongan umbi-umbian ini menurut Amalia bukunya tahun 2011 di Indonesia singkong merupakan bahan pangan pokok ketika setelah beras dan jagung ini karena singkong mengandung karbohidrat selama ini sama dengan beras dan jagung karbohidrat ini merupakan sumber utama energi yang diperlukan untuk tubuh selain bahan-bahan makanan pokok banyak juga macam-macam olahan singkong yang dapat dibuat masyarakat seperti tape singkong eyek-eyek singkong kerupu opak ketuk dan tepung tapioca menurut sungarto tahun 2002 saudara juga bisa baca dalam buku tentang makanan populer Indonesia baca itu banyak sekali makanan-makanan tradisional kita yang ada di dalam buku itu nah bumbi singkong ini kaya akan karbohidrat namun miskin akan protein proteinnya kurang karbohidrat tinggi kandung protein yang bagus pada singkong kandungan protein yang bagus pada singkong ini terkandung pada daun singkongnya daunnya lebih tinggi proteinnya karena mengandung asam amino metium metionin nah ini mengandung protein atau bahagian daripada protein tersebut dengan asam amino metionin tapi persoalannya kadang-kadang orang yang mengalami asam urat ya ini dianjurkan agak tidak mengkonsumsi daun singkong karena ini ada asam amino metioninnya nanti dalam metabolisme dalam tubuh akan menghasilkan purin akan meningkatkan nanti asam urat dalam tubuh orang yang bersangkutan atau yang mengkonsumsi daun singkong kemudian itu masalah singkong ya makan makanan yang lain saudara yang harus diperhatikan eh makanan itu kondisinya membahayakan atau tidak membahayakan menimbulkan alergi atau tidak alergi kepada tubuh kita perhatikan kondisi siput sebelum membeli ya ikannya ya segar kelihatannya segar udangnya segar begitu ya tentu kita bisa membedakan mana yang sudah membusuk mana yang sudah busuk mana yang belum ya seakan yang membeli yang segar-segar nah penyimpanan makanan di tempat yang tepat ya dengan suhu tertentu misalnya kita simpan di dalam kulkas atau pengawetan makanan dengan cara pendinginan cuci bersih siput itu sebelum dimasak ya ini dicuci bersih makanan udang itu sebelum makanan di lagun itu atau ikan-ikan itu dicuci sebelum dimasak tentu mencucinya harus dengan air yang mengalir ya masak siput sampai matang sempurna ya ini kalau sudah kita masak sampai sempurna maka racun-racun yang ada di situ akan bisa berkurang ya dan hati-hati juga saudara bahan-bahan makanan yang kita gunakan itu ya ada residu-residu pesticida seperti pada sayur dan buahan ini harus dicuci ya cuci pada air mengalir usahakan dengan wadah yang ada lopang-lopang kecilnya sehingga airnya mengalir tidak tergenang ya ini saya tidak tahu namanya apa ini dia sebut orang-orang kembang-kembang sering tempat nasi padahal bukan tempat nasi ini sebenarnya digunakan untuk mencuci sayur atau buah-buahan yang akan dikonsumsi pada air mengalir sehingga kalau kita gunakan ini dia mengalir mengalir ke bawah sama dengan kita prinsip cuci tangan ya cucilah tangan pada air yang mengalir nah kembali kepada makanan yang lain tadi di pertanyakan tentang camur singkong sebagainya ini pada prinsipnya bagaimana menghilangkannya ya direbus direbus ternyata dalam penelitian bila direbus nanti senidanya akan berkurang misalkan tidak mengolah atau mengkonsumsi singkong yang mentah harus saudara rebus terlebih dahulu begitu jakajengkol sebagainya juga harus direbus terlebih dahulu pertanyaan berikut ini berasal dari saudara Fikri Hamdani Assalamualaikum Pak saya Fikri Hamdani dari kelas 1A Pak setelah saya baca materi pada diktat Pak penangan dan beberapa jenis makanan ada daging Pak disana disebutkan penyayatan yang salah menimbulkan pembusukan pada daging Pak saya kurang paham terhadap penyayatan tersebut Pak karena penyayatan yang salah dapat menimbulkan pembusukan pada daging Pak terima kasih Pak wassalam Pak baik saudari Fikri Hamdani pertanyaan saudara akan saya jawab dengan teks ini penyayatan misalnya dalam penyayatan meski sudah dibersihkan tak jarang masih ada bakteri yang tertinggal pada daging ketika dipotong di supermarket atau di pasar atau di toko daging sekalipun kita tidak bisa menjamin kebersihan pisau pemotong daging ini menimbulkan salah dalam penyayatan salah menggunakan pisau hal ini akan membuat bakteri yang ada di pisau menempel ke daging menempel ke daging dia berkembang biak mengadakan pembusukan merusak daging sehingga daging lebih cepat busuk tak hanya itu kontaminasi bakteri dari tangan yang memegang daging orang yang jual daging tangannya dicuci atau tidak juga membuat daging menjadi rusak tangan pemilik tangan memiliki jumlah bakteri yang sangat banyak meski tidak bersih namun belum tentu benar-benar bersih tangan kelihatan bersih tapi belum tentu bersih maka cuci dengan menggunakan air mengandir dan menggunakan sabun selain itu proses mengotongan daging dengan pisau yang berkali-kali mulai dari ukuran besar sampai menjadi ukuran kecil ini akan membuat sesel dalam daging menjadi rusak hal ini membuat vitamin yang tersimpan dalam sel tersebut akan berkurang jumlahnya ada ahli maksa atau menurut cehwanda misalnya kandungan daging yang asli dan punya kandungan vitamin yang paling tinggi adalah daging yang masih berukuran besar atau daging peskat yang dipotong pertama itu nah kalau sudah scan cut ted cut dan lainnya vitaminnya sudah berkurang dan umur simpanannya sudah berkurang nah untuk menjaga daging tidak mudah busuk dan vitaminnya tidak banyak berkurang biarkan daging dalam ukuran yang besar atau utuh ketika menyimpannya jadi dibeli di pasar kalau mau diawetkan tidak akan dimasak simpan saja seperti itu jangan anda cuci sampai bersih anda potong-potong anda cuci lagi sehingga nanti larut vitamin-vitamin yang ada di dalam daging itu sendiri atau terkontaminasi itu yang menimbulkan pembusukan nah ketika menyimpan daging daging jangan dipotong-potong dalam ukuran yang lebih kecil potong daging ketika akan dimasak saja nah pertanyaan berikutnya berapa lama si daging itu bisa disimpan di dalam kulkas bisa sampai 4 4 bulan sampai 1 tahun 12 bulan juga bisa asalkan daging yang anda masukkan itu betul-betul bersih bersih artinya tidak terkontaminasi tidak banyak terkontaminasi pisau atau tidak dipotong dengan kecil-kecil dimasukkan ke dalam kulkas tentu wadah tertentu itu bisa sampai 4 bulan atau sampai 1 tahun sesudara saya punya pengalaman ini sendiri menyimpan daging sampai 1 tahun tapi bukan di sini kalau saya misalnya sekali pergi melihat saudara saya yang ada di di Malaysia misalnya kalau saya lihat kulkasnya itu atau disana dia sebut dengan peti ais peti ais kita sebutnya kulkas dia sebutnya peti ais atau peti ais saya tanya itu ini kapan oh ini daging korban tahun yang lalu bayangkan saya Idul Fitri ke sana daging korban tahun yang lalu masih ada jembat masih bagus karena disimpan pada suhu yang tepat saudara berikut pertanyaan dari saudari Fitri Kurnia Rahmadani Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam saya Fitri Kurnia Rahmadani dari kelas 1 Pak Fitri sudah selesai membaca materinya Pak Insya Allah Fitri sudah paham Pak tetapi ada timbul pertanyaan dari Fitri Pak apakah cara pengawetan makanan dengan menggunakan cara pengasapan juga dapat membahayakan kesehatan tubuh Pak terima kasih Pak Baik banyak cara pengawetan makanan dengan pengasapan seperti apa istilahnya tempat-tempat kita ikan salai misalnya Saudara pengasapan dengan menggunakan kayu bisa memicu karsinogen hati-hati itu dari hasil pembakaran kayu bisa-bisa menimbulkan unsur kimia dalam asap pembakarannya bahkan bisa memicu kanker ikannya enak tapi bisa memicu terjadinya kanker karena memicu terjadinya karsinogen atau penyebab kanker ini kejelekannya makanan yang diasapkan hal itu bisa dikaitkan dengan polihidrosial kanoat atau PHA yang berbahaya dan bisa saja terkandung dalam asap pembakaran ini bisa memicu bahaya dalam makanan yang dimasak hingga memicu terjadinya kanker tak hanya bayak kanker makanan diawetkan dengan metode pengasapan juga bisa meningkatkan risiko struk kenapa orang bisa struk seringkali daging dan ikan yang diasapkan itu diberi bumbu biasanya lebih banyak garam ini persoalan karena pengaraman juga pengawetan pengawetan dengan cara pengasinan sudah double dalam pengasapan diberi bumbu garam ini sudah pengasinan untuk memperkuat proses pengawetan itu tentu bisa meningkatkan risiko struk jika dikonsumsi terlalu sering jadi kalau banyak mengkonsumsi garam yang terkandung di dalamnya garam ini menambah plasma darah kita sendiri sehingga volume darah bertambah kemudian bumbu darah sebesar itu juga sama dengan selang misalnya kalau selangnya kecil air banyak yang masuk tekanannya akan meningkat disarankan untuk konsumsi daging asap sebaiknya tidak terlampau sering makalah dua kali dalam sebulan lalu pilih yang kualitasnya baik jangan hasilnya hitam atau terlalu kosong sederah hati-hati juga ikan-ikan salah itu ada selaput-selaput yang hitam itu dibuang saja tidak usah dimakan itu walaupun enak karena itu mengandung daripada kersinogen yang sudah gosong itu koknya yang di asap-asap ini termasuk juga yang dibakar-bakar itu ada unsur kersinogen yang pemicu kanker termasuk juga sate ikan bakar dan sebagainya pertanyaan berikut dari saudari geni safety sulastri assalamualaikum pak maaf menganggu waktunya pak saya geni safety sulastri pak saya ingin bertanya tentang mencaikan makanan yang sudah di dalam freezer pak pertanyaan saya adalah manakah yang lebih baik mencaikan makanan yang telah membeku di freezer dengan cara dibiarkan di suhu ruangan terbuka atau dengan memanaskan makanan tersebut pak terima kasih pak wassalam saudara saya akan jawab seperti ini makanan yang ada di dalam freezer itu bagaimana cara mencairkannya satu pindahkan makanan beku ke ke sealer artinya tanpa mengeluarkannya dari dalam kulkas makanan yang akan dicarikan diturunkan dulu dari freezer ke sealer yaitu bahagian kulkas bawah cara ini paling sering dilakukan jika waktu mengolah makanan masih lama setidaknya 24 jam ke depan karena metode pencarian ini butuh waktu lama jadi kita pindahkan dari freezer pindahkan ke arah-arahnya di bawah itu itu kan suhunya berbeda lama-kelama dia tidak mencair atau tidak beku kemudian makanan dicarikan dalam kulkas kualitasnya tetap baik dan aman dalam waktu satu atau dua hari ke depan sebelum dimasak jadi dalam freezer beku besok akan dimasak 24 jam lagi lebih sedikit masukkan ke dalam yang kedua dengan cara direndam dalam air dingin ingat jangan gunakan air panas untuk merendam makanan beku merendam makanan dalam air dingin biasa dilakukan untuk makanan beku dalam kemasan dalam kemasan penyimpanan makanan itu itu yang direndam secara ini lebih cepat daripada mencairkan di kulkas tetapi pastikan kemasan makanan tertutup rapat dan tak ada kebocoran untuk mempercepat pencairan ganti air rendaman setiap 30 menit metode ini cocok untuk mencairkan jadi terjadi perubahan suhu yang lebih cepat metode ini cocok untuk mencairkan makanan beku seperti chicken nugget misalnya sosis sayur atau buah beku dan semuanya masih dikemas utuh dan setelah tidak beku makanan harus segera dimasak saat itu juga jangan nanti sporsporanya berangkali tidak mati nanti akan menjadi bakteri terjadi pembusukan yang ketiga dipanaskan di dalam microwave ini tidak semuanya cara ini kurang begitu lazim dilakukan tapi bisa dilakukan kalau ada memang akan langsung memasak makanan beku saat itu juga makan dicarikan dengan microwave biasanya hasilnya kurang merata bisa saja di bahagian dalam makanan masih ada bahagian yang beku jika tidak langsung dimasak berpotensi memicu pertumbuhan bakteri pada makanan tersebut di microwave misalnya itu bisa diatur suhunya berapa lamanya berapa untuk memanaskan makanan tapi kadang-kadang sebelum kita masak dia kadang-kadang sudah masak duluan di situ tapi masaknya tidak sempurna jadi mana yang lebih bagus tentu yang dua itu tadi dipindahkan ke sailor daripada kulkas atau direndam dengan air dingin tidak berapa kalau anda sering ganti airnya lebih cepat makin sering mengganti airnya tapi makanan itu seperti daging misalnya dalam wadah tertutup itu akan lebih bagus dibandingkan dengan dipanaskan berbeda halnya makanan yang anda kawetkan dalam kulkas selalu anda akan mengkonsumsi langsung ya tentu itu anda menggunakan microwave itu ada atur suhunya kalau misalnya yang goreng-gorengan berapa yang gulai berapa yang rutin beku berapa itu ada aturannya tersendiri untuk di microwave itu saudara bisa baca tergantung pada jenis-jenis microwave yang digunakan saudara selanjut berikut pertanyaan dari Hana Pratiwi Assalamualaikum Pak saya Hana Pratiwi kelas 1 apa ingin bertanya Pak dari PPT yang saya baca dalam mengikram makanan ada pengendalian mikrobial dengan cara fermentasi Pak kan proses fermentasi itu butuh waktu beberapa hari didiamkan atau disimpan Pak apakah dengan proses fermentasi ini aman bagi kesehatan Pak apakah dengan proses ini bisa menyebabkan timbulnya penyakit bagi tubuh Pak terima kasih Pak Wassalamualaikum nah kita lihat konsep fermentasi sekarang saudara makanan fermentasi itu adalah makanan atau minuman yang telah mengalami proses fermentasi pertumbuhan bakteri fermentasi sendiri merupakan proses anaerob dimana mikroorganisme seperti bakteri dan ragi membecah komponen makanan contohnya glukosa diubahnya menjadi asam organik gas dan alkohol atau kedelai yang diore oleh jamur ada berbagai jenis produk hasil fermentasi diantaranya yogurt kimchi tempe tapai prem roti keju kefir kombucha dan lainnya namun tahukah anda atau saudara dilansir dari laman independent ko healthline.com dan decompensation.com beberapa makanan hasil fermentasi ternyata memiliki dampak buruk bagi kesehatan kalau saudara lihat nanti di internet pertama kembung terutama bagi penderita gangguan lambung ini dampaknya ada beberapa makanan dan minuman hasil fermentasi yang mengandung probiotik tak semua orang bisa aman mengkonsumsinya ada beberapa yang mengalami keadaan yang kurang nyaman terhadap perut mereka reaksi yang paling umum selesai mengkonsumsi makanan fermentasi adalah naiknya asam lambung dan membuat kembung jadi terjadi peningkatan HCL hidroklorid sehingga itulah yang menimbulkan perutnya kembung nah kondisi perut kembung terjadi karena ada gas berlebih yang diproduksi setelah probiotik membunuh bakteri berbahaya di usus probiotik yang ada pada makanan sudah mengalami fermentasi itu fungsinya adalah membunuh bakteri berbahaya yang ada di usus probiotik mengagresi peptida antimikroba yang membunuh patogen berbahaya seperti salmonella dan E. coli probiotik ditemukan di produk yogurt meskipun probiotik bisa membunuh bakteri berbahaya ada beberapa orang justru merasakan kembung dan merasa kesakitan usai mengkonsumsinya jadi tidak semua orang cocok juga dengan makanan yang sudah mengalami fermentasi yang kedua bisa menimbulkan migren sakit kepala misalnya makanan yang minum fermentasi yang kaya akan probiotik seperti yoghurt acar asinan dan kimchi mengandung amino biogenik yang diproduksi selama proses fermentasi amina dibuat oleh bakteri tertentu untuk memecah asam amino dalam makanan fermentasi jenis senyawa amina yang paling umum ditemukan di makanan fermentasi adalah histamin dan tiramin orang yang sensitif terhadap histamin dan tiramin bisa mengalami sakit kepala setelah mengkonsumsi makanan fermentasi hal ini sebabkan oleh karena senyawa amina yang menstimulasi sistem serahusat senyawa tersebut bisa menurunkan atau menaikkan aliran darah yang bisa menimbulkan sakit kepala hati-hati juga kita mengkonsumsi makanan yang sudah mengalami fermentasi ketiga adalah intoleransi histamin beberapa makanan fermentasi mengandung banyak histamin sebagian tubuh seseorang memproduksi enzim untuk mencerna histamin dengan baik namun ada beberapa orang yang tidak memproduksi enzim tersebut dalam jumlah banyak itu artinya histamin tersebut tidak akan dicerna dengan baik dan akan diserap ke dalam aliran darah kondisi intoleransi tersebut bisa menimbulkan gejala gatal alergi sakit kepala atau migraine rinitis kemudian mata merah kelelahan gatal gatal dan gejala pencernaan termasuk diare isamual dan mentah dalam kondisi yang lebih parah ini bisa menimbulkan asma kalau orang bakat juga asmanya tekanan darah rendah jantung tidak teratur kolab sirkulasi perubahan psikologis mendadak seperti kecemasan agresif pusing dan kurang konsentrasi dan bisa juga mengalami gangguan tidur bahagian keempat keracunan meskipun beberapa makanan minim implementasi aman untuk dikonsumsi tidak menutup kemungkinan makan tersebut terkontaminasi bakteri yang bisa menimbulkan penyakit di Amerika pada tahun 2012 ada 89 kasus salmonella yang disibatkan oleh tempe yang tidak dipasturisasi atau yang diseterikan atau dibunuh bakterinya dipasturisasi namanya sementara itu pada tahun 2013 dan 2014 di Korea Selatan ada dua wabah es kriya koli yang terjadi di sekolah-sekolah setiap ini dikaitkan dengan makan implementasi kimchi yang terkontaminasi dengan apa es kriya es kriya koli E kalau kita lihat makanan-makanan yang diawetkan ini ya tentu ada-ada saja efek atau dampak dari makanan yang diawetkan itu kita konsumsi yang kelima impeksi dari probiotik probiotik umumnya aman dikonsumsi oleh sebagian orang namun dalam kasus yang jarang terjadi probiotik bisa mengikibatkan impeksi pada orang dengan sistem kebalan tubuh yang lemah jadi jangan Anda katakan dia tubuh yang lemah Anda minum ya kul misalnya itu bisa-bisa menjadi terimpeksi ada penelitian di Lander yang melaporkan kasus pertama pasien diabetes usia 65 tahun artinya mengalami abses karena mengkonsumsi probiotik pasien yang lentan seperti mereka yang terganggu sistem imunnya harus diansiati agar tidak terlalu banyak mengkonsumsi probiotik pengobatan dengan probiotik dapat menyebabkan impeksi serius seperti penemoni pada orang yang lentan dan impeksi sistemik termasuk sepsis dan endokarditis atau peradangan pada lapisan jantung dalam endokarditis bisa kita terjemahkan dengan basenesia peradangan lapisan jantung bagian dalam lapisan jantung itu ada perikarditis bagian luar myokarditis dan endokarditis 6. Perlawanan terhadap antibiotik bakteri probiotik bisa membawa gen yang memberikan perlawanan terhadap antibiotik gen ini dapat menular ke bakteri lain melalui transfer gen horizontal yang ditemukan pada seluruh perkenaan gen tersebut yang paling umum dibawa oleh makanan fermentasi untuk melawan eritromisin dan tetrasiklin keduanya digunakan untuk meluat infeksi penapasan beberapa penyakit menular seksual jadi kalau anda paham dengan itu selama mengkonsumsi obat tetrasiklin atau mengkonsumsi obat eritromisin tentu dilarang kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mengalami fermentasi atau yang ada bakteri probiotik ini studi menjelaskan resisten probiotik dijual bebas pada suplemen makanan hal ini berarti resistensi terhadap beberapa jenis antibiotik yang biasa digunakan untuk mengobat infeksi bakteri serius probiotik tersebut ditemukan di produk yoghurt kimchi dan minyak zaitun ada penelitian di Malaysia yang menunjukkan bakteri lactobacillus probiotik pada kefir yang membawa perlawanan terhadap sejumlah antibiotik termasuk ampisilin penisilin tetrasiklin antibiotik tersebut menggunakan untuk mengobati penyakit manusia yang serius termasuk infeksi kandung gemi pneumonia gonoro dan meningitis nestriline juga menunjukkan bakteri asam lactat yang ditemukan dalam produk susu di turki resisten terutama terhadap antibiotik pancomisin yang merupakan obat pilihan untuk pengobatan infeksi itulah 6 bahaya untuk makanan dan minuman fermentasi selain kaya akan mempaan ternyata produk fermentasi juga bisa menyebutkan masalah kesehatan untuk sebagian orang yang tidak cocok mengkonsumsinya jadi tidak juga semua kita cocok dengan makanan yang diawetkan dengan cara fermentasi saudara berikut pertanyaan dari saudari free part comments assalamualaikum pak saya monas artika pak dari penugasan yang pak berikan tadi pak saya memahami bateri yang ada pada diktat pak tetapi ada yang ingin saya tanyakan pak yaitu pada materi diktat pak halaman 10.6 pak dikatakan indikasi kecurigaan akan potensi terjadi keracunan makanan kaleng adalah swoller springer dan leker pak saya kurang paham dengan leker pak dan apakah contohnya pak terima kasih pak wassalam ya hati-hati saudara dengan makanan-makanan yang beli terutama makanan kaleng perhatikan ada perubahan bentuk apakah ada penglembungan apakah ada kebocoran ya liker itu kebocoran pada kaleng kelihatan ada air yang meleleh dan sebagainya itu sudah terkontaminasi dengan dunia luar atau terkontaminasi dengan bakteri dan nanti termasuk kepada sudah terjadinya intoxikasi atau food intoxication tanya berikut dari saudari ningsih kardina assalamualaikum pak maaf menganggung waktu bapak sebelumnya pak pak ningsih mau bertanya di ppt yang bapak berikan tadi ada tentang pemalsuan makanan pak pertanyaan pak bagaimana cara melentukan atau mengetahui bahwa makanan yang kita konsumsi itu ada pemalsuannya atau tidak pak apakah ada langkah-langkah atau cara-cara mudah bisa kita lakukan sendiri untuk deteksinya pak terima kasih pak assalamualaikum semua makanan yang diproduk itu harus ada izin izin pemnya setidak-tidaknya balai obat dan obat dan makanan misalnya atau pengawas obat dan makanan ada ada izin dari pengawas obat dan makanan atau pom misalnya kemudian dilihat dari segi mereknya dilihat dari segi bentuknya itu akan berbeda mana makanan yang asli mana yang tidak asli tentu kita harus punya pengalaman tentang itu makanya orang sering melakukan razia-razia tentang makanan yang ini mana yang palsu dan mana yang asli pertanyaan berikut dari saudara Reni Octaviona Assalamualaikum Pak saya Reni Octaviona Pak dari materi diktas sudah saya baca disini saya ingin bertanya Pak teknik pengawetan seperti apa yang baik dalam pembuatan susu apakah proses pendinginan atau pemanasan Pak terima kasih Pak wassalam teknik pengawetan seperti apa yang baik dalam pembuatan susu apa susu yang Anda maksud setelah Anda buat susu lalu Anda tidak minum langsung kalau Anda tidak minum langsung sebabnya didinginkan didinginkan supaya bakterinya tidak berkembang biar jangan nanti Anda biarkan saja lewat daripada 6 jam bakterinya sudah berkembang lalu kita panaskan suhu pemanasannya juga tidak mencapai untuk memenuh bakteri itu akhirnya kita akan mengalami impesi juga jadi lebih baik sebelum terjadi perkembangan itu atau sebelum diminum dalam kurang dari 6 jam kita masukkan ke dalam kulkas atau didinginkan pertanyaan berikut dari saudari Indonesia Ramadhani maaf sebelumnya Pak Insya Allah saya sudah paham dengan materinya Pak tapi saya masih kurang paham Pak apakah food bond disease ini termasuk dalam penyakit dapat menular Pak ya kalau kita bicara food bond disease itu penyakit menular artinya penyakit yang dibawa oleh makanan artinya penyakit yang ditransmisi yang ditularkan oleh makanan sudah jadi itu penyakit menular bagaimana menularnya transmisinya adalah melalui makanan ini klasifikasi penyakit bawaan makanan ada infeksi bawaan makanan atau food bone infeksi dan ada intoxikasi bawaan makanan atau food bone intoxication ada dua cara menimbulkan ada yang keracunan makanan itu sendiri kemudian ada kerana infeksi infeksi tentu adalah penyakit menular nah ini food sinetis atau food bone disease karena bakteri misalnya ini menular trivoid cholera bacillus dysentris salmonella menular ini parasit ascariatis trichonosis amobiasis ini menular tumbuhan misalnya jamur ikan ini adalah karena membawa racun atau toksin atau bakteri pertanyaan berikut adalah dari wasila zikria pak saya wasila zikria dari kelas 1A ingin bertanya pak dalam materi diktat ada pengawetan makanan dengan cara peninginan disana jelaskan bahwa peninginan berguna untuk menghambat pertumbuhan bakteri jika makan terlalu lama didinginkan apakah makan tersebut tetap terkontaminasi oleh bakteri pak dan dalam waktu berapa lama makanan tersebut boleh didinginkan pak itu tergantung kepada jenis makanannya tergantung kepada apa yang saya katakan tadi kalau kita contohkan daging misalnya itu bisa 4 bulan bisa sampai 1 tahun tapi kalau makanan yang akan kita konsumsi sehari-hari tidak lama kita awetkan di dalam kulkas prinsipnya tentu kita kembali akan lebih enak mengkonsumsi makanan-makanan yang segar daripada makanan yang diawetkan namun tentu ada bagaimana supaya makanan itu tahan tidak terjadi pembusukan sudah jadi perubahan ada cara untuk pengawetan salah satu dengan cara peninginan tapi tentu kita lihat berapa lama makanan itu didinginkan sepanjang tidak ada proses pembusukan daripada makanan itu kita bisa mengawetkan dengan cara pendinginan tapi hati-hati saudara jangan makanan yang sudah busuk lalu anda masukkan ke dalam kulkas lalu pembusukan akan hilang tidak kita akan tetap saja ada yang busuk makanan di situ hanya proses pembusukan terhenti saat anda ke luka nanti setelah anda keluarkan lagi dalam kulkas nanti akan melanjut lagi proses pembusukan berikut saudara pertanyaan dari Zahra Lutia Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam setelah Zahra sudah membaca Zahra kurang paham bagaimana teknik penggiatan makanan dengan cara fermentasi dan pakum kenning Pak terima kasih Pak ini pakum kenning ini memang dipakum makanan ini ini makanan-makanan kaleng yang biasa dilakukan ini adalah di perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara pengawetan makanan kita di rumah tangga tidak sering melakukan hal-hal begini paling-paling bagi kita itu paling-paling pengeringan pengawetan makanan dengan cara pengeringan dengan penyusapan penyinginan pengeringan ya ini cara pengawetan makanan pelakuan pedasu tinggi ini ada vakum kenning namanya pengeringan atau pengalangan cara vakum pentingnya pedasu yang tinggi apabila makan rusak ini terbentuk gas menglembung di sodara teknik pengawetan makanan itu ada mengatur keseimbangan kandungan air dengan penatahan dehidrasi pengurangan airnya penggulaan atau pemanisan pengaraman atau penghasinan dan pengendalian kegiatan mikrobial fermentasi penambahan bahan kimia adektif ini pengasapan dan carrying and fickling artinya pengawetan aroma dan warna pelakuan pedasu tinggi ini vakum kenning teknik pengawetan makanan perlakuan dengan suhu rendah pemberkuan kristalisasi atau memperoleh suhu makanan sampai pada batas tidak adanya perubahan kimiawi dan enzimatik acara tapi sosodara yang perlu sosodara ketahui adalah bagaimana cara pengawetan makanan untuk di rumah tangga itu yang penting karena saudara nanti dalam memberikan penyeluhan pada masyarakat itu juga tidak lepas tentang pengawetan pengawetan makanan termasuk juga mengolah makanan maka ilmu tentang hijin dan santinasi makanan ini kemudian ilmu gizi saudara kuasai maka saudara berdasarkan itu saudara bisa memberikan penyeluhan kepada masyarakat dengan bahan atau substansi itu nah bagaimana metode penyeluhannya itulah saudara penoleh dari mata kuliah promosi kesehatan pertanyaan berikut dari saudari Anissa Patin assalamualaikum pak baiklah pak materi yang bapak kasih sudah saya baca pak tapi cara penyembah makan itu ada trafik sistem agak kurang mengerti saya pak terima kasih ini tadi sudah saya jawab bagaimana trafik sistem itu itu adalah lalu lintas sistem lalu lintas makanan pertanyaan berikut dari saudara bagas assalamualaikum pak saya bagas kutia tingkat 1b saya sudah membaca materi yang bapak berikan saya ingin bertanya pak ketika pengasapan makanan lakukan apakah mungkin yang besar ada bakteri lain yang menempel atau berkembang sehingga merusak gizi pada makan tersebut pak terima kasih ya tentu saja ya tentu saja sebenarnya setelah ada pengasapan lalu makanan itu disimpan tidak pada tempatnya terkontaminasi juga ada juga bakteri yang hidup di situ tidak saya termentah makan diawetkan dengan cara pengasapan itu lalu itu saja lancun makan tidak pasti juga akan kita olah untuk kita makan pertanyaan berikut dari saudari Ilham Kurniawan Assalamualaikum pak Waalaikumsalam saya Ilham Kurniawan dari kelas 1B pak saya sudah membaca tentang materi hijin dan sintesi makanan pak disini saya mau bertanya pak bagaimana cara penggunaan bahan tambahan makanan melebihi jumlah yang sewajarnya pak pasti akan menimbulkan beberapa gejala bagi tubuh baik yang kependek maupun yang kepanjang apakah ada cara lain agar kita bisa menikmati makanan tersebut pak seperti diolah kembali atau bagaimana pak terima kasih makanan sudah diawetkan itu kita tidak bisa tidak bisa memisahkan pengawet dengan makanan itu seperti misalnya anda mengawetkan makanan dengan bahan tertentu seperti makanan-makanan atau minum-menumang kaleng itu ada pengawetnya semua makanan yang itu ada pengawetan tapi kalau roti-roti dan sebagainya ya itu mungkin karena pengeringannya ya diawet tapi kalau minuman-minuman itu harus ada ada zat-zat ini dengan dengan penggulaan misalnya diawet ya dengan pengasinan dia menjadi awet nah kalau itu kita konsumsi ya berlebihan tentu akan menimbulkan penyakit-penyakit misalnya sering-sering minum botol ya minuman botol misalnya yang diawetkan itu ada zat warnanya ada zat pengawetnya ada zat tambahan lainnya makanya orang sering mengalami penyakit gangguan pencernaan atau gangguan kalau alat bantu pencernaan seperti hepar pankreas empedu misalnya batu pankreas seperti minuman-minuman yang diawetkan itu seperti apa energy drink itu kan diawetkan nah sering minum itu itu bisa-bisa saja menimbulkan gangguan pada lambung gangguan pada pankreas gangguan pada hepar dan sebagainya itu sudah pasti jadi kembali lagi akan sebaik-baiknya kita menggunakan makanan yang segar berikut pertanyaan dari Mianda Febi Assalamualaikum Pak saya Mianda Febi nanti dari kelas dari kelas 1B Pak saya ingin bertanya tentang diktat hijen sintesi makanan Pak dalam diktat terdapat cara mengingatkan makanan dengan cara menimbun dalam tanah bukankah dalam tanah terdapat berbagai macam mikroadisme apakah makanan itu layak dimakan Pak terima kasih ya saudara saudari Mianda Febi tidak semua makanan ini diawekkan ditimbul dalam tanah hanya tertentu saja seperti jengkol misalnya jengkol kalau kita timbul dalam tanah ya itu akan mengurangi jengkolid asidnya atau asam asam jengkol tidak orang malah suka mengkonsumsi jengkol yang sudah ada kecambahan itu apa namanya jengkol yang sudah tumbuh itu itu enak saudara di pasar juga ada orang jual jengkol seperti itu itu contoh jengkol yang ditimbul tidak semua makanan dulu Anda mau mengawalkan ikan yang ditimbul dalam tanah yang busuk berikut pertanyaan dari Nadifa Syahla Rinza maaf sebelumnya Pak saya ingin bertanya pada materi diktat ada penggunaan mesin dalam penyucian alat makan Pak yang ingin saya tanyakan apakah dengan mencuci seperti kita biasa di rumah hasilnya kebersihan yang akan sama dengan mesin itu atau bagaimana Pak terima kasih akan berbeda pasti dengan tangan sendiri atau dengan mesin itu pasti akan berbeda hasilnya kalau kita lakukan dengan benar dengan tangan tentu akan lebih bersih dibandingkan dengan mesin cuma masalah mesin itu menggunakan obat tertentu untuk sebagai obat desin segera itu pertanyaan-pertanyaan dari saudara sudah saya jawab satu persatu anda tinggal menalami saja lagi baca juga tentang buku yang saya katakan tadi itu makanan-makanan fuller di Indonesia itu dengan bagaimana cara mengawetkannya dan sebagainya anda dibicarakan di buku itu kalau tidak ini dalam diktat itu sudah cukup lah untuk bahan saudara memberikan penyuluhan kepada masyarakat bagaimana mengolah atau bagaimana memperhatikan hijin dan sanitasi makanan atau prinsip-prinsip hijin dan sanitasi makanan yang bisa diaplikasikan di masyarakat atau di keluarga kita tidaklah berbicara bagaimana hijin sanitasi makanan yang ada di pabrik-pabrik atau industri-industri makanan ya itu juga tidak tidak jangkauan kita sampai ke situ atau juga tidak ranah kita kita belajar tentang hijin sanitasi makanan itu khususnya anda punya bahan punya substansi untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat demikian saja yang bisa saya jawab pertanyaan saudara dan ya maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati